Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini sahlang nah so guys buat teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang sampai Market dan buat teman-teman aku semuanya yang masih beraktifitas selamat beraktifitas gitu ya yang sudah di rumah selamat beristirahat dan buat teman-teman aku yang mengalami sakit gitu ya semoga diangkat penyakitnya dan disembuhkan kekal abadi amin amin ya Rabbul Alamin oke guys nah jadi di video kali ini aku akan coba react dari top 5 Malaysia lagi nah jadi disini yang berjudul adalah 5 gunung paling keras di Malaysia yang ramai perlu tahu oke nah jadi disini aku merasa penasaran gitu ya ini gunung paling keras apanya gitu ya ataukah banyak menelan korban atau memang banyak hal-hal mistis disana gitu kalau di Indonesia sih sudah banyak banget ya yang memakan korban gitu ya gunung-gunung pendaki-pendaki gitu ya oke nah guys jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tonton videonya karena aku juga merasa penasaran gitu ya apakah hal-hal mistis 5 gunung paling keras di negara Malaysia ini gitu ya oke jadi bagi kalian yang menonton video aslinya aku sediakan fair-fail linknya di dalam break kecembuk aku dan bagi kalian yang belum full instagram aku aku sediakan juga fair-fail linknya di bawah jangan lupa juga klik subscribe di channel ini untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi jom langsung aja kita tonton video 321 let's go terdapat banyak kisah pendaki yang hilang di gunung dan tidak kurang juga oke 5 gunung paling keras di Malaysia yang ramai perlu tahu gunung juga boleh menjadi tempat yang berbahaya kepada mereka yang tidak mempunyai persiapan dari segi jasmani dan rohani di sini admin senaraikan 5 gunung paling keras di Malaysia you are watching top 5 Malaysia nombor 5 nombor 5 gunung berembun ya gunung berembun terletak di negeri 9 dan berketinggian 2078 meter wow 2000 disebalik pemandangan indah flora dan fauna yang memukau di sini tersimpan seribu satu rahsia misteri gunung berembun sangat terkenal di kalangan pendaki sebagai lokasi bersejarah yang menempatkan bangkai pesawat pengebom RAF ada bangkai pesawat di sana yang terhempas ketika Perang Dunia Kedua pesawat berkenaan telah berlepas dari Kokos Island Australia untuk misi resupply kepada pasukan Force 136 yang berhadapan kemaraan penjajah Jepun di kanaknya tragedi tersebut telah mengorbankan ke semua 6 kru pesawat di situ seterusnya kawasan gunung berembun juga mencatatkan misteri yang menggemparkan Malaysia di mana ia menjadi lokasi pencarian remaja istimewa warga Ireland iaitu Nora M yang dilakukan hilang dari hotel penginapan keluarganya pencarian berakhir apabila masa ditemukan meninggal dunia pada hari ke-10 kehilangannya jasad berkenaan ditemukan di kawasan lurah berdekatan anak sungai sekitar resort The Dusun Seremban Wow Sebelum kes Nora N sebenarnya terdapat banyak lagi kematian di gunung berembun antaranya pada September 2018 seorang pegawai jabatan kustom dari Putrajaya meninggal dunia semasa mengetahui aktiviti mendaki bersama 26 rakan lain terdapat juga cerita daripada pendaki yang dipermainkan oleh mahluk gaib semasa meneruni gunung berembun ada yang rasa sudah melepasi rakannya ketika mendaki tapi apa yang pelik tidak lama selepas itu dia terjumpa rakannya di hadapan malah orang asli di kawasan ini juga tidak menggalakkan orang ramai untuk kesini kerana kebanyakan pendaki pasti akan melanggar pantang larang mereka juga percaya bahawa terdapat perkampungan bunian di gunung berembun perkampungan bunian oh yeh nombor empat ok, nombor empat gunung Kinabalu gunung Kinabalu gunung Kinabalu merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia dan di Asia Tenggara dan terletak di bahagian pantai barat Sabah perkataan Kinabalu asalnya dari kata gabung bahasa Kadazan Dusun iaitu Akinabalu Akinabalu Aku baru tahu guys Wow Wow yang datang dinasihatkan agar sentiasa menjaga tata tertib dengan baik ketika mendaki. Hal ini kerana dalam kalangan malim gunung mereka percaya bahawa gempa bumi yang berlaku pada 5 Jun 2015 di sini berkait rapat dengan tindakan biadab pelancong Eropah yang berbogel di puncak gunung pada 31 Mei 2015. Gempa bumi ini merupakan gegaran paling teruk dirasai di Gunung Kinabalu sehingga kan laluan utama pendakian nasa akibat runtuhan batu-batu besar. Kejadian itu telah mengorbankan 18 nyawa termasuk 4 malim gunung Ya sih, seharusnya kita menjaga tata tertib di setiap tempat kita. Terlebih-lebih ada di gunung kita ya. Kan tentu sangat misteri banget kita Setelah kejadian gempa bumi tersebut menurut penduduk tempatan ada perkara aneh berlaku iaitu penampakan awan di kawasan bekas runtuhan tebing gunung yang mirip seperti muka tokoh Kadazan Dusun pertama Aku sampai merinding guys Gunung Kinabalu iaitu Gunting Lagadan Menurut perkongsian Alif Bosku di laman Youtubenya dia pernah mengalami sendiri pengalaman terserempak dengan makhluk penunggu gunung Ia kelihatan seperti manusia dengan badan berbulu perang iaitu Tom Biro yang biasa diceritakan dan pernah ditemui oleh malim-malim gunung di sana Selain itu terdapat juga kisah yang diceritakan oleh bintang media sosial Asfa Harry bahawa dia pernah mengalami pengalaman seram di sekitar gunung Kinabalu akibat terlalu seronok bercuti bersama rakan di sana sehinggakan Asfa tidak sedar akan pantang larang bahawa tidak boleh membuat bising selepas pukul 8 malam menyebabkan dia telah diganggu Asfa dan rakan-rakannya tidak mengendahkan perkara itu dan ia menjadi semakin teruk bunyilah budak angin lalu bunyi iiii kerusi yang kita orang tu kita orang enam-enam ni nampak kerusi tu lap macam ni terangkat wah boom dia hentak lap macam ada orang kat belakang tarik kerusi tu boom hentakkan kuat-kuat kita orang semua nampak dengan mata sini kerusi tu tiba-tiba terapung lap ke terapung itulah antara kisah seram di Gunung Kinabalu wow ngeri juga ya misteri Kinabalu Gunung Kinabalu ok nomor tiga Gunung Tahan Gunung Tahan terletak di Taman Negara Pahang berketinggian 2,187 meter wow 2,187 meter siapa sahaja yang dapat menakluki Gunung Tahan hingga ke puncak pasti akan merasa bangga kerana ia merupakan gunung yang tertinggi di Semenanjung dan ekspedisi ke puncak boleh mengambil masa sehingga 4 hari di sini juga terdapat lokasi serpihan bangkai pesawat yang dipandu juruterbang Lloyd M. Smith yang terhempas pada 1972 dan mengorbankan 2 nyawa termasuk juruterbang pada tahun 2008 satu tragedi telah berlaku pada Nger Umai Sarah Sameon yang berusia 21 tahun ketika itu Umai telah tersesat di Gunung Tahan selama 19 hari dan melibatkan 150 anggota pada misi pencarian itu kejadian berlaku ketika Umai dan 35 orang rakannya dalam perjalanan turun setelah tamat ekspedisi di Gunung Tahan dia terleka kerana terpesona melihat pohon bonsai dan tanpa menyedari dia telah berada jauh dari rakan-rakan yang lain berbekalkan ilmu yang dipelajari apabila sesat di hutan berdoa dan mengharapkan bantuan Allah dan hanya bergantung pada air sungai untuk minum dan beberapa coklat coki-coki untuk bertahan semasa di hutan dia juga berusaha pelbagai cara seperti mengalunkan azan dan cubaan membuat unggun api selepas 4 atau 5 hari di hutan dia yang tidak tahu berenang pernah terjatuh ke dalam air terjun yang sangat dalam dengan hanya menjadikan permukaan batu sebagai tempat tidur akhirnya dia telah berjumpa jalan pulang setelah 19 hari sesat di situ wow setelah 19 hari sesat saya tak nampak pandangan saya memang kabut saya cuma nampak satu benda yang warna merah terang benda itu memang sepanjang video aku merinding terus guys serius gila sini ceritanya wow nombor 2 ok nombor 2 gunung jerai gunung jerai merupakan sebuah gunung yang terletak di persisir pantai kedah dengan ketinggian 2,107 meter menjadikannya sejak berabad dahulu sebagai panduan pelayar untuk singgah berdagang di negeri ini gunung jerai menyimpan pelbagai sejarah luar biasa antaranya ialah peninggalan 2 buah batu besar berbentuk kapal yang terbelah 2 wujud di puncak gunung ini penduduk tempatan di situ menggelarnya batu kapal cerita mengenai gunung jerai juga pernah menggemparkan negara dengan kehilangan seorang pemuda berusia awal 20-an pada tahun 2000 pemuda itu dikatakan mengikut seorang gadis cantik yang berada di gunung tersebut pelbagai usaha dilakukan untuk mencarinya namun gagal ditemui setelah seminggu misteri kehilangannya heboh diperkatakan akhirnya mangsa dijumpai mati di sekitar kawasan air tersebut yang mangsa ditemui dalam keadaan ngeri tanpa kepala yang adanya diceraikan bunian di sini dikatakan akan menjelmakan diri mereka menyerupai sesiapa sahaja yang disukainya termasuk perempuan cantik selain itu pada Mac 2020 akibat terlalu percaya adanya harta karun berbentuk emas di gunung jerai dua lelaki maut tertimbus akibat tanah runtuh di kawasan kaki gunung dua lelaki yang tertimbus akibat tanah runtuh di kaki gunung jerai petang ahad 22 Mac dipercayai sedang mencari emas di kawasan itu mangsa dikatakan telah menggali tanah yang dipercayai di dalamnya terdapat emas dengan nilai berbilian ringgit selain itu aktiviti mencari batu permata di kaki gunung ini juga semakin mendapat perhatian batu-batu yang ada di kaki gunung jerai mempunyai nilai dan harga yang setara dengan hasil mineral dari negara luar nombor 1 ok nombor 1 gunung luang ni serem banget ceritanya guys serius di selangor dan pahang yang berketinggian 1,493 meter selain menjadi tempat latihan bagi mereka yang ingin menawan puncak gunung kinabalu gunung ini turut menjadi sasaran para pendaki kerana ia adalah puncak tertinggi di negeri selangor satu kisah yang dikatakan berlaku pada tahun 1995 terdapat seorang wanita dan bayinya telah meninggal dunia di sini waaah kisah rakyat yang disampaikan wanita tersebut telah dihalau oleh keluarga kerana mendapati dia mengandung luar nikah oleh kerana tiada alat tujuan maka wanita yang saran itu membawa diri ke dalam hutan gunung ini dan melahirkan anaknya bersendirian malangnya dia dan anaknya menemui ajar kerana kehilangan banyak darah mayat dua beranak itu dijumpai masyarakat orang asli dan dikebumikan di situ menurut artikel dari Mstar kisah dari dua orang ranger bertugas yang pernah mengalami pengalaman seram terlihat kelibat pontianak sepanjang bertugas di gunung nuang sejak itu ada pendaki yang mengatakan pernah melihat kelibat wanita dan bayinya berlega-lega di kawasan gunung selain itu pernah juga berlaku histeria di kalangan pendaki ada yang diganggu oleh bunyi loceng misteri hingga pendaki hilang tumpuan dan menyebabkan jatuh ke dalam gaung pada tahun 2018 seorang pendaki berumur 47 tahun dan rakannya telah tergelincek apabila tanah yang dipijak runtuh lalu terjatuh ke dalam gaung dengan kedalaman 100 meter sewaktu mendaki gunung dan telah menyebabkan kehilangan nyawa itu sahaja video pada hari ini sekiranya anda mempunyai pengalaman seram di mana-mana gunung di Malaysia boleh ceritakan di ruang komen komen juga gunung manakah paling seram dan paling misteri komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway oke video sudah selesai nah jadi sepanjang video itu gimana ya menurut saluran sih cerita dan kisah seram gunung keras di negara Malaysia ini menurut saluran sih amat sangat misteri banget gitu ya ternyata banyak memakan korban juga dan misterinya amat begitu mengerikan gitu menurut saluran ya karena sepanjang video yang dijelaskan oleh top 5 Malaysia ini saluran sampai merinding loh serius oke guys nah jadi saluran mau bertanya sedikit nah jadi bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman yang ngeri atau mempunyai dramatis di saat sendiri atau mungkin pernah muncak ke gunung gitu ya mempunyai pengalaman pribadi silahkan komentar di bawah saluran juga pengen lebih leluasa ingin mengetahui bagaimana sih ya negara Malaysia itu seramnya itu bagaimana di dalam pergunungan dan bagaimana pengalaman-pengalaman pendaki di sana gitu oke guys nah jadi sampai disini video ini lebih dan kurang salam minta maaf jadi jika ada perkataan salahnya salah silahkan luruskan di dalam komentar dan bisa juga komentar di bawah kita react video apalagi next selanjutnya gitu ya dan bagi teman-teman semuanya yang belum follow instagram saluran silahkan follow disana di bawah saluran sediain fair feelingnya juga oke jadi saya saluran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye